Intro Suara itu terdengar keras dan jelas Arkitirema menggali pengetahuan bahasa di memorinya Otaknya memberitahukan Kata yang didengarnya adalah bahasa makhluk hybrid Keturunan bangsa musram dan hirampea Yang artinya hisap Dengan kondisinya yang tidak berdaya Dihisaplah asap kekuningan itu Rasa sakit dan katal di tubuhnya berangsur hilang Memar di tubuhnya perlahan mulai menghilang Muncul keinginan mempelajari gas beracun itu Dihisapnya gas itu ke dalam paru-parunya Tidak langsung dibuangnya gas tersebut keluar Ia biarkan terendam dalam tubuh Dan aliran darah Agar badannya Mengenal betul dan mengetahui sifat Dari kandungan gas tersebut Racun dari atmosfer permukaan Tidak dia buang Ia kumpulkan di tubuhnya Dan disatukan dengan gas kekuningan Yang baru dihisapnya Terjadilah proses Bercampurnya racun dan antiracun Dalam tubuh Arkitirema Tubuhnya panas dingin secara tidak konstan Proses itu memunculkan sebuah gas baru Gas itu mampu mengselerasi sel mitokondria Menjadi lebih cepat dari sebelumnya Campuran gas itu membentuk pula arus baru di tubuh Arkitirema Kembali terdengar suara perintah ke telinganya Hilah Hilah Atau buang Kali ini Arkitirema tidak menggubirisnya Dia merasa nyaman dengan keberadaan gas tersebut Mendadak pintu kotak terbuka Sontak tubuhnya terangkat ke atas Seolah-olah dilemparkan Dia berusaha menjaga kesimbangannya Dan berhasil mendarat dengan kaki terlebih dahulu Dirasakannya tenaganya belum pulih seperti sediakala Hanya sekitar 30% lebih Ia melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan Ketika ia mendarat Muncul di depannya sosok manusia berkepala panjang Dengan tinggi sekitar 2,5 meter Bajunya berbentuk jubah Menyentuh tanah dengan warna kekuningan mengkilap Ruangan dipenuhi dengan berbagai macam peralatan yang canggih Yang berbeda dengan teknologi bangsa Lemurian Hai manusia artgruma Lemurian Engkau tadi hampir mati karena terkena atmosfer beracun planet ini Cepat engkau keluarkan gas beracun di tubuhmu Aku tahu bahwa engkau memiliki kemampuan untuk itu Makhluk itu berkata dalam bahasa hibrid musram dan hirantea Arkiterima menggelengkan kepalanya Tanda tidak setuju Aku merasa nyaman dengan adanya ke sini Dan akan ku pergunakan untuk mengacelerasi sel di tubuhku Makhluk itu mengangguk-angguk kepalanya Itulah yang membuatku heran Mengapa engkau masih hidup terkena ke seberacun planet ini Kemampuanmu hanya menurun Tapi tidak membuatmu mati Berarti kemampuanmu sudah mencapai di atas 40% Kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh sang ratu Cerita Arpalon Ramidar pemimpin bangsamu pun tidak memiliki kemampuan seperti itu Sebetulnya siapakah kamu itu? Wajahnya menampakkan pandangan heran dan penuh rasa ingin tahu Sambil mendengarkan makhluk itu berbicara dan bertanya Arkiterima menggerakkan badannya seperti melakukan pelemasan otot Ia terus bergerak dan melompat-lompat kecil Namaku Arkiterima Aku berkelana untuk mencari adama Sekarang saya berada planet apakah ini? Aku tidak bertanya soal namamu Makhluk itu melanjutkan Yang aku tanyakan adalah siapakah kamu? Aku tahu kemampuan dan batasan Lemurian Wujudmu itu Lemurian Tetapi kemampuanmu berbeda Setelah diukur di Pradret Kemampuanmu tidak bisa diukur dengan cara normal Sekali lagi aku bertanya siapakah kamu? Dan cobalah kamu diam Jangan bergerak-gerak seperti itu Pradret adalah alat berbentuk elit dan sempit yang ada penutupnya Orang dimasukkannya ke dalamnya dan langsung menutup Jika orang dimasukkan ke dalamnya Alat itu langsung menutup Alat itu langsung mengeluarkan gas pemuli yang berwarna kekuningan yang berfungsi Untuk memulihkan tubuh seseorang dari racun stokra Racun stokra berwarna ungu Dan dikeluarkan ke pohon-pohon stokra Arkitirima tidak bergerak lagi Ia diam seperti patung Kamu kenapa? Makhluk itu bertanya Anda menyuruh saya berhenti bergerak Maka berhenti bergeraklah saya Maksudku bukan seperti itu Hahaha Makhluk itu mengeluarkan suara tertawanya Yang khas Dia tahu Arkitirima berusaha menggarakan suasana yang kaku Sudah lama aku tidak tertawa seperti ini Makhluk itu masih tertawa Suara tawanya membuat badan seluruh makhluk itu bergerak secara aneh Arkitirima merasa geli melihatnya Ia ikut tertawa Suara tawa mereka memenuhi gua Mengeluarkan tertawa seperti itu juga pengalaman baru bagi Arkitirima Ternyata gas baru hasil pencampuran racun dan antiracun membuatnya menjadi reaktif Terhadap keadaan dan memicu kimia tubuhnya menjadi lebih berakselerasi Dirinya menjadi lebih bisa dipengaruhi permainan emosi Gas ini membuat adrenalin, endorfin menjadi naik Semua kimia tubuh menjadi naik dan efeknya adalah membuat orang menjadi seperti yang sedang mabuk Setelah tawanya meredah, Arkitirima berkata Sesungguhnya aku adalah manusia lemurian mutan Ketika proses mabar di murta prabena 12 planet dalam tata surya dalam keadaan sejajar Dan membuat aku menjadi seperti ini Ramider sendiri tidak pernah bisa mengetahui Sampai sejauh mana energi yang aku miliki bisa berkembang Kedua belas planet membentuk kesearahan yang langka Saat itu, bangsa Tark mengambil hidrogen dari matahari untuk membuat bintang di planet Kryron menjadi matahari Akibatnya, proses kedua belas planet itu sejajar lebih cepat dari yang diperkirakan Makhluk yang belum memperkenalkan namanya itu mengangguk-angguk Arkitirima melanjutkan Aku tahu ini adalah planet Undamungta di gugusan Gurabal Satu hari di sini sama dengan 56 jam di Argruma Besar planet ini 2000 kali lipat Argruma Dihuni oleh bangsa Eratus Yaitu bangsa hibrid antara Moseram dengan Nirantea Kemampuan bangsa ini antara 30-40% optimalisasi tubuh Kemampuan yang setara dengan bangsa kami Yaitu Lemurian Namun aku baru tahu kalau planet ini memiliki atmosfer yang beracun Dan satu lagi yang belum ku ketahui Siapakah nama Anda? Makhluk itu mengangguk-angguk sambil tersenyum Namaku Kredat Tugasku adalah menjaga Barka Aku diutus oleh Sang Ratu Ceretar Palon Agar menyelamatkan tamu dari Barka Agar menyelamatkan tamu dari Barka Apabila sedang terjadi Badai Stokra Badai terjadi selama 3 hari di Undamungta Racun yang sempat kau hirup berasal dari pohon Stokra Pohon yang tadi kau lihat berbentuk manusia dan berdaun bulat Pohon Stokra selalu mengeluarkan racun apabila terjadi badai Biasanya Badai terjadi 1 tahun sekali hitungan Undamungta Apabila tidak terjadi badai Pohon tersebut tidak mengeluarkan racun Bahkan cairan getah pohon itu bisa dijadikan obat pemuli Badai ini sudah berlangsung selama 2 hari lagi Beberapa jam lagi ia akan berhenti Setelah itu, barulah kita akan menghadap Sang Ratu Arkitirema hanya tersenyum dan menganggup 2 jam kemudian, mesin tirai angin berhenti Secara otomatis, lampu hijau tanda aman menyala Keredat mengajak Arkitirema keluar dari lorong Di luar, mereka disuguhi pemandangan yang berbeda Ternyata, apabila tidak terjadi Badai Stokra Pemandangan alam Undamungta sangat telah indah Warna pohon dengan berbagai bentuk baru terlihat dengan jelas Udara sangat sejuk dan langit cerah Dengan awan-awan tipis yang berarak perlahan-lahan Pemandangan yang terlihat sebelumnya tidak begitu jelas Tampak seperti misterius Sekarang, seolah pemandangan tersebut hilang Pepohonan benar-benar tidak berbentuk menyeramkan Hanya aura atmosfer sebelumnya Yang berwarna keungguan ketika terjadi Badai Itulah yang membuat suasana menjadi seram Rumput yang tajam, besar serta berwarna merah Ternyata hanya pantulan dari warna keungguan atmosfer beracun Ketika semua itu hilang, terlihatlah Rumputan berwarna pelangi dan bergerak perlahan-lahan kiri dan ke kanan Ternyata pohon stokera tidak menyeramkan Malah yang terbayang adalah jika kita tidur di bawah pohon itu akan sangat pulas Pohon yang lain pun banyak jenisnya Terutama pohon yang mempunyai buah Buahnya tidak satu warna Satu buah terdiri dari berbagai macam warna Bentuknya pun berbeda-beda Ada yang berbentuk lonjong Dan ada yang berbentuk bulat dengan pohon yang berbeda Meskipun bentuknya sama, ukuran dan panjangnya berbeda Yang satu berbentuk lonjong dan yang lainnya berbentuk bulat Sangat berbeda sekali dengan pohon-pohon yang ada di artgruma Dari balik semak-semak yang banyak rumput aneh itu Menyumbul kepala binatang yang aneh Binatang tersebut berkepala seperti harimau Tetapi memiliki ceker seperti ayam Bertelinga seperti domba Berbulu belang Tetapi seperti kuda zebra Besarnya sebesar lembu Tetapi tidak ada pandangan buas Binatang itu memandang tanpa reaksi apapun Burung-burung beraneka ragam Dari yang besar sampai yang kecil Bentuknya tidak berbeda jauh Seperti burung-burung yang ada di artgruma Suaranya pun sama Tiap burung memiliki suara yang berbeda Tetapi tidak bisa dikatakan aneh Arkitirema mempelajari dan memperhatikan semuanya Tidak ada memori di kepalanya yang menjadi referensi dari binatang-binatang tersebut Arkitirema menarik nafas dalam-dalam Dirasakannya udara yang syarat dengan oksigen memenuhi paru-parunya Tubuhnya terasa sangat segar Kemampuannya belum pulih Tetapi cukup untuk membuatnya bergerak dengan bebas Ia meminta izin untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya Keredat langsung menyetujuinya Arkitirema segera mencari tempat yang enak untuk memulihkan diri Keredat berjalan ke sekeliling lorong untuk memeriksa keadaannya Arkitirema tenggelam dalam proses pemulihan Mulailah dia memperhatikan sifat gas tersebut Ternyata gas itu benar-benar mempengaruhi kimia tubuhnya Arkitirema berkonsentrasi untuk mengendalikan gas itu Dia mengalami kesulitan karena belum mengenal secara penuh kandungan dan sifatnya Dia mencoba menggerakkan gas ke arah yang tidak berbahaya di tubuhnya Digirakannya gas ke tulang ekor Ternyata mengalami hambatan Energi yang ada di tulang ekor menolak dengan keras Dia gerakan gas tersebut ke arah perut bagian bawah Di situ dia merasakan agak sedikit nyaman Tetapi belum bisa bercampur dengan baik Arkitirema terus berusaha menggabungkan gas tersebut dengan energi yang ada di tubuhnya Dengan susah payah ia lakukan tanpa putus asa Terus dia mencoba menyalurkan gas ke bagian-bagian lain Dengan harapan bisa menggabungkan gas tersebut dengan energi yang besar Tiba-tiba terdengar suara gemuruh Suaranya seperti pohon besar diseret dengan paksa Dan ternyata benar Sebuah pohon besar berdiameter dua pelukan manusia dewasa Dengan panjang sekitar 6 meter diseret oleh seorang manusia eratus Berbadan lebih besar Dan lebih kekar dari kredat Bentuk kepalanya sama Menonjol ke atas Hanya wajahnya terlihat lebih bengis dan menyeramkan Dia menyeret pohon besar itu Seperti kita menyeret sapu lidi Terlihat teringan sekali Padahal bila melihat besarnya pohon Diperkirakan beratnya bisa ratusan kilogram Orang berwajah pengis itu menggerakkan pohon Seolah sedang menyapu jalanan Sapuannya membuat segala macam pepatuan besar dan kecil Terpental berhampuran tak tentu arah Jalanan yang dilewatinya menjadi bersih dari segala macam benda Kecepatan dan kekuatannya untuk menggerakkan pohon itu sungguh luar biasa Merasakan tekanan tenaga yang sangat kuat Maka Arkitirema segera tergugah dari proses pemulihannya Ketika matanya terbuka Dilihatnya sosok itu sedang memperhatikannya dengan pandangan menyelidik Tiba-tiba kredat berseru Wai surgot Apa yang membuatmu kemari dan membersihkan jalan seolah-olah sang ratu akan kemari? Sosok yang ternyata bernama surgot Menjawab pertanyaan tanpa menoleh kepada kredat Aku diutus sang ratu untuk menjemputamu dan juga kamu Sengaja ku bersihkan jalan agar sang ratu berkenan kemari Maka jalanan sudah menjadi bersih Aku kira engku membersihkan jalan untukku Kredat tertawa Perkataan kredat membuat surgot marah Ia melemparkan pohon besar ke arah sambil berteriak Jangan merasa besar Pelayan Nih terima pahalamu Siut Pohon itu bergerak seperti peluru yang sangat besar hendak menghantam badan kredat Dengan sekejap kredat melambungkan tubuhnya ke atas Sehingga pohon besar tersebut tidak mengenai tubuhnya Terdengarlah suara bergemuruh ketika pohon itu menghantam pohon lain yang ukurannya lebih besar Tenaga surgot benar-benar dasyat Tidak hanya satu pohon yang tumbang Pohon yang dilemparkannya menghantam dan menumbangkan puluhan pohon yang sejajar dengan jalur lemparannya Suara kedua akibat tumbukan itu baru berhenti setelah 30 pohon lebih tumbang Surgot sengaja memamerkan kekuatannya di depan Arkitirema Ia berhasil Arkitirema terkesan dengan kekuatannya Secara sepontan dia bertepuk tangan dan memuji Hebat, luar biasa Kekuatan yang sungguh sangat langka Surgot menyeringai lebar dan berkata Itu belum seberapa Mau lihat yang lebih hebat Dia mengambil sesuatu dari bunggunya Terlihatlah sebuah cambuk Ketika digerakkan Cambuk itu berkelipat seolah-olah seperti petir yang menyambar Keredar segera menjaga surgot untuk pamer lebih lanjut Hentikan surgot Engkau diutus sang ratu menjemput kami Bukan untuk pamer kekuatan Lagi pula engkau hanya level ketiga dari para gladiator Tidak perlu sombong Perkataan keredat membuat surgot marah Tidak perlu kamu bermulut luas dan jahat Rasakan ini Cambuknya diangkat tinggi-tinggi Sebelum surgot berbuat apa-apa Terdengar suara melengking tinggi di kejauhan Wajahnya seketika terlihat menjadi pucat ketakutan Ia segera berlutut ke arah suara melengking tersebut Sambil berkata Kami segera datang menghadap Tanpa menoleh Dia melompat sangat jauh sambil berkata Kalian Ikuti aku Tanpa berkata sepatah pun Argi Tirema dan keredat Segera mengejar surgot Kecepatan lari dan lompatan surgot Benar-benar hebat Jarak 100 meter ditempuhnya dengan sekali loncatan Tubuhnya seperti bola yang memantul dengan kecepatan tinggi Namun Argi Tirema dan keredat mampu mengimbanginya dengan baik Hal itu membuat surgot penasaran Dia menambah kecepatannya agar bisa meninggalkan mereka berdua jauh di belakang Sepertinya surgot ingin memamerkan di depan kalayak ramai Bahwa dirinya lebih hebat dari mereka Surgot memandang lurus ke depan dengan konsentrasi dan pengerahan tenaga penuh Kekuatan daya lontarnya menjadi lebih hebat dari sebelumnya Tubuhnya bergerak bagaikan kilat seolah-olah tidak menyentuh tanah Loncatan badannya yang besar terdengar Seperti angin topan yang menderu-enderu Mereka pasti tertinggal jauh Pikir surgot sambil menyeringai penuh ecekan Dia ingin menoleh ke belakang untuk melihat betapa jauhnya jarak dirinya dengan mereka Dibayangkannya dia akan berhenti lalu berkata mengecek Lama sekali lari kalian Hatinya senang membayangkan hal itu Ketika dia menoleh ke belakang Matanya terbelalak Angannya sekitar buyar Arki Tirema dan Kredat berada hanya 2 meter dari dirinya Kredat berlari dengan pengerahan tenaga dan mampu mengimbanginya Tetapi Arki Tirema membuatnya semakin terbelalak Ia terlihat santai Arki Tirema seperti sedang berjalan di taman Kepalanya menoleh ke sana kemari menikmati pemandangan Kedua tangannya digenggam di belakang tubuhnya Seperti orang sedang beristirahat Namun kakinya bergerak seperti kitiran Surgut menurunkan kecepatannya dengan malu hati Untunglah mereka sudah tiba di depan gerbang istana Ratu Ceretar Palon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!